Halo guys, selamat datang di channel saya Handys B2 kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi aplikasi Copay tidak bisa dibuka di HP Realme C25 padahal paket internetnya ada, padahal tidak gangguan padahal aplikasinya sudah di update, oke langsung saja ke solusinya, kita pencet pengaturan ataupun setelan HP kemudian kita pencet kartu SIM dan data seluler ini dia kartu SIM dan data seluler kita pencet kemudian kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan disini saya menggunakan SIM 1 kemudian kita pencet nama titik akses kemudian kita pencet tambah di bagian kanan atas kemudian disini kita cukup mengisi nama dan APN yang lainnya biarin untuk nama kita isi AHA AHA untuk APN kita isi AHA juga AHA cukup nama dan APN yang lainnya biarin kemudian checklist di kanan atas kemudian kita beralih ke APN AHA sampai titiknya berwarna biru seperti ini jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini silakan teman-teman aktifkan mode pesawat agar sinyalnya hilang ini mode pesawat kita pencet kemudian matikan kembali mode pesawatnya setelah itu kita aktifkan data seluler jika data seluler sudah aktif jaringan 4G nya sudah muncul sekarang silakan teman-teman buka aplikasi Gopay nya maka aplikasi Gopay nya akan bisa dibuka kembali dan normal kembali seperti biasanya begitulah caranya oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih sudah menonton dadah guys